Antisipasi kelangkaan pangan yang saat ini mulai melanda berbagai negara di dunia, pemerintah Indonesia meminta seluruh provinsi untuk menggiatkan kembali tanam dan konsumsi pangan lokang. Untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan kebijakan Two Days No Rice. Demikian disampaikan PJ Sekda kepada sejumlah wartawan usai memimpin apel gabungan ASN Lingkupen Pro Papua Barat di Kebun Suswene Distrik Manokwari Barat, Jumat 21 Juni. Dikatakannya Presiden saat menggelar pertemuan pada tanggal 7 Juni di Istana, meminta seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi secara serius perubahan iklim global yang berdampak pada ancaman kekeringan yang menyebabkan komoditi pangan dunia mengalami kelangkaan sehingga Indonesia harus dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan mengaktifkan kembali program budidaya tanaman lokal serta membatasi konsumsi beras dengan meningkatkan konsumsi makanan lokal. Menjabarkan instruksi Presiden tersebut, PJ Gubernur Papua Barat meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengaktifkan kembali kebun Suswene dengan menanam tanaman makanan lokal. Yaakob Punataba mengatakan selain itu PJ Gubernur juga menerapkan program 2 days no rice atau kebijakan 2 hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Kamis tidak mengonsumsi nasi guna mengurangi ketergantungan ISN Pempro Papua Barat terhadap beras. Diharapkan dengan 2 program kegiatan tersebut dapat menekan angka inflasi di Papua Barat yang saat ini berada di angka 4,86 persen. Angka yang dinilai tidak aman untuk suatu provinsi. Secara khusus di Indonesia, Presiden melalui pertemuan tanggal 7 di Istana Negara itu memberikan warming, peringatan kepada semua kepala daerah, gubernur dan bupati untuk melakukan antisipasi. Angka inflasi Indonesia sekarang itu bersyukur ada di angka 2,8 persen secara nasional. Melihat angka ini Presiden bersyukur tetapi beliau menghimbau untuk dilakukan antisipasi untuk terhadap perubahan iklim global akan terjadi panas secara global yang menyebabkan terjadinya kekeringan di daerah-daerah sentra produksi. Nah karena akan terjadi seperti itu Presiden menghimbau kepada kepala daerah kita bekerjasama, berkolaborasi dengan TNI dan Polri untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap lahan-lahan produksi. Tujuannya apa? Sehingga komoditi yang diusahakan itu akan aman, tetap berproduksi. Sehingga kebutuhan pangan untuk Indonesia itu akan terpenuhi. Yang ingin saya sampaikan, pertama, angka inflasi untuk Papua Barat ini perlu diwaspadai. Karena angka kita tidak dalam posisi aman. Kita sedang berada di angka 4,86 persen. Kalau angka 4,86 persen ini angka perlu diwaspadai. Berdasarkan angka ini, Pak Gubernur mengeluarkan instruksi. Pertama, instruksi untuk melaksanakan kegiatan budidaya di sini. Kemudian, untuk tadi, mengurangi konsumsi beras. Pak Gubernur juga mengeluarkan surat instruksi untuk Today No Rice. Dua hari tanpa mengkonsumsi nasi. Hari kalau tidak salah, hari Senin, hari Kamis ya. Ya, itu. Kita sudah diimbau seperti itu dan mengutamakan konsumsi bahan pangan lokal. Hari Armstrong, Biro Manokwari, TWM Channel.